Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Keduanya membahas masalah politik dan kebangsaan. Sejumlah agenda politik turut dibicarakan dalam pertemuan Prabowo dengan Surya Paloh yang berlangsung di kantor DPP Partai Nasdem Jakarta. Surya Paloh menyebut ada beberapa kesepakatan politik jelang pemilu, sementara Prabowo menilai capres mendatang sebaiknya haruslah yang berpengalaman. Saya kira kita harus ada sosok yang sungguh-sungguh komit dan setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Seutuhnya, tidak sebagai mantra, tapi seutuhnya. Saya kira itu kriteria yang paling penting. Dan juga kalau bisa yang berpengalaman. Ya, gak usah. Gak harus Prabowo. Siapa saja. Dan saya ada kesepakatan menghadapi pemilu kita bersama untuk saling menjaga, menghormati, saling mengingatkan kalau ada kekurangan satu sama lain, bahkan sesudah pemilu. Dan itu komitmen kami bersama. Terima kasih kawan-kawan sebuahnya. Terima kasih kawan-kawan.